Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue Menuju akhir musim, ada beberapa pemain menurut gue yang tentu saja ingin memastikan masa depannya di Manchester United Mereka tentu saja menurut gue juga berharap bisa menjadi bagian ya dari Manchester United di musim depan Nah terkait dengan hal tersebut, gue ingin membahas 2 pemain ini ya Kebetulan pemain ini dimainkan sebagai starter ketika Manchester United ini menghadapi Arsenal Dan menurut gue penampilan dari 2 pemain ini cukup oke Nomor 1 langsung saja seorang Amadiyalo yang diplot sebagai sayap kanan Nah Amadiyalo sendiri ini kan didatangkan di jamannya oleh Gunasol share dengan angka sekitar 30 jutaan Kalau gak salah, kalau gue salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya Dari Atalanta dengan usia yang cukup muda pada saat itu oleh Gunasol share mengatakan Kalau ya dia sendiri sebenarnya, dia menyetujui ya ketika John Murtoh mengusulkan Amadiyalo Cuman ketika Amadiyalo ini datang dia kaget dengan harga yang terlalu tinggi Kenapa? Dengan harga yang terlalu tinggi maka ekspektasi juga tinggi ya kan Lalu harapan supaya dia bisa tampilnya tel dengan menit bermain juga banyak ya kan Karena ada investasi yang tinggi disana ini kan bisa jadi juga menjadi hal yang menyulitkan oleh Gunasol share Yang mungkin memang proyeksinya untuk jangka panjang ataupun juga untuk masa depan Disini juga sekaligus menunjukkan ya bahwa harga pemain yang datang itu Itu tidak di tangan pelatih, tidak di tangan manajer, tapi di tangan tim manajemen Dan ketika harga itu tidak sesuai, terlalu tinggi, gaji juga terlalu tinggi Ini akan membuat rencana bisa jadi tidak sama Jadi ketika pelatih merekomendasikan pemain, pemain itu datang, enggak udah itu selesai Enggak juga dilihat datangnya berapa harganya, gajinya berapa Karena ini semua akan berpengaruh ke paling tidak ya unsur media, psikologis Belum lagi investasi yang besar disana ketika dia bermain jelek Ini akan seperti apa masa depannya ya kan, attitude, karakter Ini bisa sangat terbentuk dari harga dan juga gaji pemain yang didatangkan di Manchester United misalnya Dan itu juga yang terjadi dengan Ahmad Diallo Namun yang terjadi setelahnya banyak cedera ya kan Dia dipinjamkan di beberapa klub, Glasgow Ranger termasuk Dia juga sempat di Sunderland dan ketika di Sunderland ini dia memang tampil cukup bagus ya kan Goal banyak, kepercayaan diri juga naik Dan musim ini dia sayangnya juga sering cedera ya di awal-awal musim Sebelum ketika dia kembali ternyata momentumnya pas nih Manchester United membutuhkan sayap kanan ya kan Dan menurut gue Ahmad Diallo punya keunikan Yaitu adalah dia tampil percaya diri Dia memiliki kecepatan, dia memiliki shooting yang bagus ya Artinya akurasi, contoh ketika mencetak gol kemenangan menghadapi Liverpool Dan ini merupakan modal berharga gitu ya Dia juga gaya permainannya itu dia berani cut inside gitu ya Cutting inside Artinya dia gak melulu di daerah winger atau daerah sayap Tapi dia juga berani ke tengah Dan menurut gue Ahmad Diallo Ini by the way statistiknya ya Ketika menghadapi Arsenal Ada key passes 2 Ground dwells juga 50% Gue tadi berpikir oke dia kan badannya kecil ya kan Ketika dia harus duel fisik Mungkin ini bukan titik terkuat dari Ahmad Diallo Tapi dia memiliki keberanian Dan menurut gue ini hal yang positif Oleh karena itu Gue berharap Ahmad Diallo diberikan kesempatan lagi di Manchester United Apakah suatu ketika dia memang bisa menjadi pemain inti dari Manchester United Itu nanti dilihat perkembangannya seperti apa Tapi paling tidak bagaimana Ahmad Diallo ini Terlihat jadi dia memiliki Kepercayaan diri yang bagus Teknik dia juga bagus gitu loh Dan ini hampir Lebih konsisten Lebih konsisten misalnya jika dibandingkan dengan Facundo Pellistri Menurut gue ya Ahmad Diallo lebih bagus Dan ini merupakan modal Dan gue sebenarnya ingin Melihat ataupun berharap Dia musim depan Bisa lebih reguler Paling tidak ketersediaannya Ini penting karena musim ini Mungkin kesempatan tidak banyak diberikan juga Karena dia situasi fisiknya tidak selalu siap gitu ya Dan ketika dia memang bermain oke Seperti ketika menghadapi Arsenal Eric Ten Hag lebih memilih Ahmad Diallo Dibandingkan dengan pemain mahal Anthony ya kan Dan menurut gue dia tampil cukup oke Walaupun ada kekhawatiran ya kan Karena dia ada mengalami cindera dan harus ditarik Tapi kalau menurut gue Sesuai dengan judul yang gue sebutkan Apakah ini dipertahankan atau tidak Gue sih lebih cenderung Supaya Ahmad Diallo ini memang Diberi kesempatan lagi Di tim utama Manchester United untuk musim depan Dan nama kedua Sofyan Amrabat Sama seperti Ahmad Diallo Sofyan Amrabat ini juga tidak cukup sering Menjadi starter Terutama di posisi terbaiknya Di gelandang jangkar Dan ketika menghadapi Arsenal Ini seperti Apa ya Dia diuji gitu Diberikan Dimainkan di posisi jangkar Gelandang bertahan Ternyata menurut gue dia tampil bagus Sofyan Amrabat Hampir 90 menit dia bermain Dan bermain juga cukup Bagus ya Statistiknya Key passes ada satu Lalu bagaimana Ground duelsnya dia juga Dari tujuh percobaan Empat berhasil dimenangkan Pergerakannya juga menurut gue Sangat cair disana Dari akun Statman Dave Ini Dribblingnya dia 100% 80% Passing akurasi Final third Passes Completednya juga Ini yang terbanyak ya Tackling dia juga oke Dia juga berani Melakukan shot Satu Walaupun terblok Tapi Ada hal yang berbeda Gue lihat dari Sofyan Amrabat Yang memang didatangkan Di penghujung Bursa transfer musim panas Tentu saja dengan harapan Memperkuat lini tengah Manchester United Tapi Di banyak kesempatan Sofyan Amrabat ini Tidak berhasil Menembus tim utama By the way Gue gak tau Kenapa dia tidak bisa Menembus Apakah memang ada Sesuatu di Carrington Tentu saja ini tim Kepelatihan yang lebih tau Gue tidak mau terlalu Banyak berasumsi ya Tapi Banyak kesempatan Dia dimainkan Bukan di posisi terbaiknya Ya kan Seperti di back kiri Misalnya Dan ketika dia bermain Kemarin menghadapi Arsenal Ini memberikan warna Yang berbeda Terutama untuk posisi Gelandang jangkar Bagi Manchester United Dimana Nah ini nanti Akan ke pemain nomor tiga Yaitu adalah Kasemiro Tapi menurut gue Sofian Amrabat ini Situasinya 50-50 saat ini Apakah dia akan dilepas Atau stay Banyak juga hal Berkaitan dengan Misalnya valuasi Dari Sofian Amrabat Manchester United Membayar Uang Peminjaman Bagi Sofian Amrabat Sang pemain sendiri Nampaknya tidak ingin Kembali ke Fiorentina Tapi Bagaimana nih Dari kubu Sofian Amrabat Berapa Gaji yang diinginkan Fiorentina juga Apakah mau melunak ya Terkait dengan harganya Karena Manchester United Juga harus Cermat dengan Budget musim depan Mereka juga memiliki Beberapa pos Untuk didatangkan Pemain baru Misalnya center back Misalnya pemain depan Tapi Posisi Gelandang jangkar Gelandang bertahan Ini merupakan Posisi yang juga Harus diperkuat Apakah Sofian Amrabat Di Akhir-akhir musim ini Bisa Memikat ya Artinya tampil bagus Lebih konsisten Nah kalau itu yang terjadi Bukan tidak mungkin Ya dia punya peluang yang lebih bagus Untuk dipertahankan oleh Manchester United Tapi ini juga terkait dengan Berapa harga transfer nanti Ke Atau sorry Dari Fiorentina Dan Ya ini juga menurut gue Akan banyak juga terkait Mungkin misalnya dengan Kasimero Nah ini pemain yang nomor 3 ini Yang akan gue bahas Kasimero Bagaimana nih Kasimero Menghadapi Burnley Dia blunder Menghadapi Crystal Palace Dia blunder Dan kemarin menghadapi Arsenal pun dia juga Melakukan kesalahan Yang ketiga-tiganya ini Berujung goal Bagi tim lawan Sangat disayangkan Pemain senior ini Melakukan kesalahan yang Tidak perlu Sebenarnya Menurut gue secara ringan amatiran Tapi Ada alasan untuk itu Tentu saja Dia tidak tampil Di posisi terbaiknya Dia tampil sebagai Centerback Nah Ketika dia tampil Di Posisi terbaiknya Bagaimana Itu juga tidak Meyakinkan musim ini Ada penurunan yang Sangat jauh ya Dari Permainan Kasimero Jika dibandingkan musim lalu Musim lalu Bahkan gue berkata Manchester United ini Tulang punggungnya Ada pada Kasimero Dan juga pada Bruno Fernandes Tapi musim ini Nampaknya tidak demikian Ada beberapa teori yang Gue baca di sosial media ya Ini apakah karena Fred yang Menjadi partner Di lini tengah musim lalu Tidak berada lagi Musim ini Bisa saja itu terjadi Ataupun juga Sistem permainan Yang dibangun oleh Eric Tenah ini Berbeda dengan musim lalu 4-2-3-1 Menjadi 4-1-4-1 Bisa saja itu terjadi Mungkin dia tidak mendapatkan Support yang Lancar ya Dari misalnya Back yang inverted Yang by the way Wingback yang inverted Juga selalu berganti-ganti Praktis yang lebih konsisten Adalah Diogo Dalot Tapi sisi lainnya ini kan Aaron Wan Bisaka Menurut gue yang invertednya Juga tidak terlalu lancar Katakanlah demikian Dan Mungkin juga Ya Adaptasi sistem yang belum bagus Secara keseluruhan Membuat permainan dari Kasimiro ini juga tidak keluar Padahal Dia merupakan sosok senior Pemain Yang Sebenarnya punya kualitas Bagus di Real Madrid Lalu Kemungkinan lainnya Adalah Apakah situasi fisik Dari Kasimiro ini Sudah 100% betul Karena dia sempat Mengalami Cidera Di musim ini Dan setelah dia kembali Memang permainannya pun Juga tidak kunjung membaik Ini bisa jadi Faktor-faktor Yang ketika digabungkan Secara akumulatif pun Bisa jadi Yang mengakibatkan Kenapa Kasimiro penampilannya Tidak cukup bagus Namun bagaimana Apakah ST atau tidak Sama seperti Amrabat Menurut gue Situasinya 50-50 Walaupun gue sih Lebih ber Harap ya Mungkin Kalau ada tawaran bagus Yang datang bagi Kasimiro Mungkin dari Saudi Arabia Dengan harga Gue gak tau ya Berapa mungkin Dia datang dengan harga 70 juta kan ya Saudi datang dengan 30-40 juta Itu juga Sudah merupakan Angka yang tinggi Tapi angka tinggi itu pun Juga masih memberikan Kerugian ya kan Bagi Manchester United Sehingga Ya ini bukan situasi Yang sebenarnya Cukup Bagus Mungkin ada beberapa Fans Manchester United Sobat Football United Mungkin mengatakan Udah jual saja Lepas saja 30-40 juta So di Arab Tapi jangan lupa Angka segitu Berarti Manchester United Neracanya ini rugi Karena didatangkan Dari remati Dengan angka 70 juta Tetap harus diakses Menurut gue Harus dilihat lagi Secara menyeluruh Ada beberapa faktor Tentu saja mungkin Yang tidak terlihat Dari sisi fans Tim kepelatihan Tim manajemen Manchester United Yang lebih tahu Kenapa Casimiro ini Jeblok penampilannya Dibandingkan dengan Musim lalu Tapi intinya Sama seperti Sofiana Merabat Yang posisinya Di gelandang jangkar Manchester United Jelas Butuh Pemain Atau bukan pemain Butuh kualitas Yang lebih bagus Di sana Kualitas ini bisa jadi Dari pemain yang ada Dimaksimalkan lagi Atau memang mendatangkan Pemain baru Karena Sering sekali Sisi gelandang bertahan Dari Manchester United Ini kosong Dan ini sering sekali Dimanfaatkan Terutama Ketika tim lawan Melakukan transisi Dari bertahan Mereka menyerang Dan mereka bisa Mengeksploitasi Sisi gelandang bertahan Dari Manchester United Dan cukup sering juga Mereka mendapatkan peluang Bahkan sampai Menciptakan goal Jadi kesimpulannya Tiga pemain Yang gue sebutkan Amat dialu Gue rekomendasikan sih Untuk stay ya Di Manchester United Diberikan kesempatan Musim depan Dengan harapan Situasi fisiknya Dia juga lebih stabil Sementara Sofian Amrabat Dan Kasimiro Mungkin akan Lebih 50-50 Melihat situasi Yang lebih dalam lagi Terkait dengan Dua pemain ini Tapi bagaimana Mursobat Football United Bisa drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Slah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you